Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Profita Institute, The Smart Way to Make a Profit. Pada video kali ini kita tidak akan ngulik saham, tapi kita akan ngulik IHSG. Karena banyak yang cemas, karena IHSG turun beberapa hari ini. Nah ini turun dari tanggal 15 September, dia turun asing banyak jualan. Kemudian belum lagi berita-berita di luar yang meresahkan. Misalkan kemarin katanya kudeta di Cina, terus suku bunga di Amerika akan dinaikkan, resesi jilid 2, dan seterusnya. Oleh karena itu saya akan berusaha ngulik saham atau ngulik IHSG pada kesempatan hari ini, Senin 26 September jam setengah 8 malam. Yang pertama kita lihat dulu zoom in zoom out seperti biasa. IHSG seperti apa pergerakannya, ternyata dia pernah terendah di 2020. Waktu awal-awal COVID, bulan Maret, itu di 3.800an, kemudian naik sekarang di 7.128. Teman-teman, kalau kita lihat pergerakan IHSG, perhatikan, ini ada beberapa gap. Nah, dan IHSG itu adalah tipikal, catnya tipikal dia rutin atau disiplin nutup gap. Contoh ini gap gede, dia gap down, ditutup nih, tutup nih sekarang. Kemudian ini gap down, ditutup nih. Kemudian ada gap down, ditutup lagi. Gap up, ditutup lagi, dan seterusnya. Nah, ini ada gap juga, gap up tinggi, ketutup juga nih. Ini ada gap tanggal berapa? Ini ada gap tanggal 10 ke 11 Agustus. Itu ada gap tinggi, ketutup pada tanggal 29 Agustus. Nah, masalahnya adalah ada gap yang lumayan gede di sini, teman-teman. Nah, ini ada gap di 7.19 Juli sampai di 20 Juli. Nah, ini ada gap. Apakah dia akan ke situ? Terus bagaimana kalau sampai ke situ, IHSG, mari kita kulit lebih lanjut, teman-teman. Yang pertama, kita lihat pergerakan dari asing, teman-teman. Jadi asing itu beberapa hari ini banyak jualan, gitu kan. Ini hari ini saja, asing itu mencatatkan jual bersih 1,3 triliun. Ini tentu angka yang sangat gede, teman-teman ya. Karena yang dijual itu Adaro, BCA, Astra, BRI, Mandiri, BNI, UNTR, MDKA, Telkom. Memang saham-saham penggerak IHSG. Kemudian yang belanja cuma BRI, Pegas, Bumi, saham-saham lapis ketiga, BP, dan seterusnya. Jadi secara foreign flow, itu memang IHSG itu mengkhawatirkan sejak dia mencatatkan rekor tertinggi pada tanggal 15 September kemarin. Nah, sementara kalau kita lihat pergerakan IHSG, ini menurut saya masih uptrend, teman-teman. Dasarnya apa ini, perhatikan, teman-teman? Kita ambil dari 15 Mei, kemudian dia naik tertinggi dia di 3 Juni, kemudian dia turun di 14 Juli, kemudian naik lagi di 15 September, kemudian dia turun sampai di sini. Nah, ini teman-teman, perhatikan, perhatikan, maka ini masih masuk fase uptrend. Jadi kalau ini kita lihat support resistennya, teman-teman, maka ini ada di sini, teman-teman. Nah, ini yang pertama tanggal 15, 13 Mei, ini support pertama. Dia naik membuat resisten di tanggal 8 Juni, kemudian dia turun, gitu kan, turun, dan dia membuat resisten support lagi di tanggal 14 Juli, dan supportnya ini tidak sampai jebel support pertama. Kemudian dia mantul lagi, mampu menembus resisten yang Juni ini, dan dia kemudian tinggi menembus di sini, dan sekarang turun. Maka, teman-teman, apabila ini saham atau IHSG nanti turun sampai tidak jebel 6.630, maka ini masih masuk fase uptrend, teman-teman. Secara mid-nya seperti itu. Saya kan orangnya swing, gitu kan. Jadi sebenarnya IHSG itu kalau nanti koreksi sampai, koreksi sampai nutup gap ini, teman-teman. Nutup gap 6.700 sampai ke dia 6.600-an pun, tapi dia kemudian mantul, maka menurut saya ini masih uptrend. Apalagi tadi, hari ini, 26 September, dia buat gap down. Nah, ini ada gap down tadi, teman-teman. Ini kan hutang yang harus dibayar IHSG. Jadi nanti kalau ini turun, selama tidak jebel 6.630-an, maka menurut saya ini masih uptrend, teman-teman. Dan apa yang buat aman? Ini ada gap di sini, ada gap down di sini. Jadi menurut saya, apapun berita di luar sana, entah itu Fed mau naik, entah itu ada kudeta di Cina, nanti dia dibanting sampai 6.600, nggak usah panik. Karena ini support-nya di sini, teman-teman. 6.600. Support-nya di sini, aman, tenang. Meskipun asing nanti jualan banyak. Sementara selama tahun sepanjang tahun ini, IHSG itu juga ditopang oleh asing cukup tinggi, teman-teman. Mari kita lihat data dari Profita, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi ini pada tanggal 2-3 September kemarin, hari Sabtu, itu asing beli cuma 500 miliar, jualan 1,3, tetapi selama September, asing itu belanja sebanyak 19 triliun, jualannya 12 triliun. Selama sepanjang tahun ini, dari 2 Januari sampai sekarang, itu masih surplus 50 triliun. Asing. Jadi menurut saya, ini masih aman, teman-teman. Nah, jadi itulah, teman-teman, sekilas gambaran tentang IHSG, nggak perlu panik, gitu kan. Terus kalau nanti beneran-beneran, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, diingat. Satu, kita nggak pernah jualan IHSG. Kita nggak pernah transaksi di IHSG. Kita nggak pernah beli IHSG, jual IHSG, nggak pernah. Kita jual, beli saham. Kalau memang ini ada potensi untuk turun sampai ke 6.600, maka yang kita lakukan adalah sementara hindari saham-saham LK45. Kenapa begitu? Ya karena saham-saham LK45 itu adalah saham-saham yang mempembutan besar di IHSG. Kita masuk aja ke saham-saham yang apa namanya, second liner. Contoh misalkan PNBS. Ini adalah contoh saham yang nggak terpengaruhi IHSG. Kenapa? Karena dia second layer. Baru mungkin third layer, gitu kan. Jadi, misalkan kalau kita beli ASII, gitu kan, yang punya pembuatan besar di IHSG. IHSG turun, maka dia berpotensi go turun. Nah, demikian bahasan tentang IHSG pada kesempatan kali ini. Intinya kita disiplin dengan target plan kita, gitu kan, dengan trading plan kita, gitu kan. Kita nggak jual beli IHSG kok, gitu kan. Tetapi, menurut saya sendiri ini ada potensi untuk nutup gap di 6.732. Akan potensi nutup ke situ, karena kenapa? Karena asing jualannya masif di IHSG. Terus, yang kita lakukan adalah tetap disiplin dengan trade plan kita, gitu kan, dengan rencana trading kita. Dan, menurut saya, akan lebih bijak kalau di kondisi seperti ini kita menghindari dulu saham-saham penggerak IHSG atau saham-saham LK45. Kita bisa milih saham-saham second layer. Tetapi, jangan masuk ke saham-saham third layer juga. Seperti ini, nanti lebih volatil lagi, gitu kan. Nah, demikian, teman-teman, bahasan IHSG ini. Jangan percaya begitu saja apa yang saya sampaikan. Perhatikan disclaimer dari akhir video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih.